Saudara kami akan lanjutkan kembali dialog dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dan Ahli Kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Eko Teguh, Paripurno. Saya ke Pak Daryono kembali. Pak Daryono, apakah BMKG sudah melihat situasi di lokasi langsung Pak? Seperti apa pantauan BMKG di sana saat ini? Tampaknya komunikasi dengan Pak Daryono terputus. Kami akan coba untuk menghubungi Pak Daryono lagi. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, tadi Anda mengatakan meskipun kita terbatas terkait dengan riset dan penelitian, namun riset yang sudah ada harusnya dimanfaatkan secara maksimal Pak Eko, benar sekali? Iya. Seperti apa respon pemerintah terkait dengan rekomendasi dari para peneliti terkait dengan gempa, ataupun titik gempa di Indonesia, Pak? Ya, pada dasarnya Pusat Perkanologi dan Mitigasi Penjara Geologi, lantai BNKG, itu sudah membuat peta dasar geologi, peta-peta geologi seluruh daerah di Indonesia. Lantai juga membuat peta rawan gempa, peta-peta itu sudah berhidup banyak sekali. Dari para polisi dan lembaga-lembaga yang memang bekerja, punya mandat untuk itu. Bukan hanya yang alamnya, tapi juga yang non-alamnya. Nah, fenomena-fenomena dasar hasil pelitian, se-yogianya menjadi basis kebijakan. Jadi, tidak dibiarkan begitu saja itu. Sebenarnya, kalau kita gunung, itu ada. Jadi, setiap kebijakan, pasti ada naskah akademik yang mengadu sumber-sumber penelitian itu, baik alamnya, non-alam, sosial. Nah, yang menjadi masalah tentu adalah keuntutan, telah menjadi naskah akademik, menjadi kebijakan, menjadi bahan untuk perjalanan pembangunan. Hal-hal yang bersifat pencegahan, mitigasi, siap-siap dan itu tidak dipandang sebagai prioritas penting. Karena itu, banyak dalam tanda petik tabrakan, pencara-pencara pembangunan yang tidak melihat itu. Pilihannya lebih ekonomi jangka pendek, lebih pemanfaatan jangka pendek. Nah, hampir di kasus-kasus kebijakan yang terjadi di Indonesia, itu seperti itu. Anggap tahun kemarin, Selatungda, Pak Lumi. Ini yang berhubungan dengan pusat-pusat pemerintahan di Jasa. Lantas, sekarang. Ini banyak di kasus-kasus kekembangan, pembangunan, itu justru dibangun di tempat yang lebih berisiko, tetapi tanpa persiapan bagaimana mengelola resiko tersebut. Ini yang sebenarnya jadi masalah di dalam keputusan pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan. Jadi, mandat bagi kami yang kebetulan di urusan penanggulan rencana, ini menjadi aneh saja. Karena mandat globalnya di kerangsa aksi yang disepakati, di Jendek, itu penanggulan rencana itu harus memastikan bahwa pembangunan berklanjutan itu terwujud. Tetapi kalau rangka kerja di dalam membuat rencana pembangunan itu tidak memperhatikan, ya maka pembangunan berklanjutan itu menjadi sulit untuk diwujudkan. Pasti ada banyak titik-titik tertentu dipotong oleh bahaya yang hadir, yang kita tidak bisa mengolah. Contohnya, sekarang yang terjadi di Mamut, proses pembangunan yang harusnya berlanjut berhenti, karena demikian. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai perhatian bahwa ada yang bisa dilakukan lebih baik loh, di dalam rencana pembangunan. Baik, Pak Eko. Pak Eko, saya ke Pak Daryono terlebih dahulu. Pak Daryono, sebenarnya dari lembaga seperti BMKG, tadi juga disebutkan PVMBG, atau LIPI misalnya yang melakukan peset, sudah sejauh apa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, soal bagaimana naskah akademik ini bisa dipergunakan secara maksimal untuk mencegah efek dari gempa bumi ini bisa berefek ataupun berpengaruh besar terhadap keselamatan masyarakat. Pak Daryono. Iya, jadi saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh, sebagai contoh ya, pusat sudi gempa nasional, itu sudah melakukan identifikasi peta sumber dan bahaya gempa bumi, dan produk yang cukup spektakuler adalah pada tahun 2017, Busken menerbitkan buku peta sumber gempa dan bahaya gempa bumi Indonesia. Di sana beberapa sesar aktif atau sumber gempa lainnya sudah dinyatakan dalam magnitude tertarget, bahkan sesar mamusu ini sudah disebutkan 7,0 magnitude tertargetnya dengan lasu geser 2 mm per tahun. Nah, ini sebenarnya ketika muncul angka 7,0 di sesar mamusu itu itu sebenarnya sudah menjadi, mestinya menjadi rujukan di dalam merencanakan pembangunan di sana, baik itu untuk perumahan dan infrastruktur ya. Karena dengan munculnya magnitude tertarget itu, diharapkan semua infrastruktur dan pembangunan di sana mengatuh itu. Sehingga solusi terkait dengan bahaya gempa bumi berupa bangunan tahan gempa ini perlu diwujudkan. Karena memang ketika kita bercakap tentang mitigasi bencana gempa bumi, sebenarnya solusi yang paling utama, solusi pamungkasnya adalah bangunan tahan gempa itu. Tetapi ini sepertinya jalan di tempat, karena kalau kita melihat dari kejadian gempa sejak tahun 1600-an, 700-an, itu kan dulu 1800-an lah sudah ada foto-foto mengenai gempa merusak pada masa lalu. Namun demikian apa yang terjadi hari ini, kemarin di Lombok, di Palu, di Ambon, banyak sekali rumah rusak. Artinya dari tahun 1700-1800 sampai hari ini itu tidak ada kemajuan yang signifikan. Karena ketika terjadi gempa, masyarakat kita menjadi korban. Sayangkan, berbandingan dengan Jepang, New Zealand, dan Amerika Serikat, gempa-gemba berkekuatan 6-7 itu tidak terlalu berjambat parah dan menimbulkan banyak korban. Karena mereka memang melakukan upaya mitigasi struktual dengan sungguh-sungguh dan menerapkan bullying COVID dengan benar. Sehingga apa yang dilakukan sebagai contoh Pusat Sintipan Nasional ini sudah memberikan rujukan. Demikian juga, angka susu kepanel itu juga bisa jadikan kebahan untuk kita melakukan modeling tsunami. Dan ini semua menjadi rujukan-rujukan penting dalam upaya mitigasi. Sehingga namun demikian tampaknya masih ada gap ya antara data-data yang sedia singkat para ahli dengan respon bagaimana pembangunan itu direalisasikan belum sepenuhnya mengasuh dengan kasihan-kasihan yang diberikan oleh para ahli itu. Demikian, Mas. Pak Daryono, lalu apa yang jadi strategi ke depannya terkait mitigasi bencana oleh pihak BMKG, Pak? Iya. Kalau BMKG, fungsinya terus memonitor aktivitas ya, baik itu informasi kebahan bidang tinggalan di tsunami, termasuk juga meskipun itu kita juga memberikan support data terkait dengan kasihan-kasihan riset yang ada di Indonesia ini. Dan data kami bisa digunakan untuk terus melakukan kasihan-kasihan teknik hazard analisis atau apakah itu kasihan potensi dan risiko. Itu kita sampaikan kepada siapapun yang ingin menggunakannya. Kita sebagai penyedia data siap untuk itu dan para peneliti, para akademisi, para maseswa, silakan menggunakan data kami untuk upaya kasihan-kasihan mitigasi, kekasihan risiko dan bahaya gempa bumi ini. Terima kasih. Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Dengan Pak Eko Teguh Paripurno, kami meminta Anda masih tetap di sini karena masih akan berbincang terkait dengan analisis bencana yang terjadi di Sulawesi Barat, di Mamuju dan Majene. Saudara Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda.